Halo Leo, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Kita juga akan ambil jawaban dari semesta dari beberapa sumber. Angka huruf Sodiak Angel ansur jika jawaban-jawaban Anda berbentuk itu. Ya, untuk pertanyaan pribadi Anda, walaupun tetap ini adalah general reading bukan personal reading. Oke, dan itu adalah berbeda. Baiklah, apa yang akan Anda temui, rasakan untuk tujuan ke depan dalam live Anda. Asmara single, asmara berpasangan, dan rezeki Anda. Mari kita mulai. Leo Untuk live Anda, Saya rasa di sini, beberapa dari Anda perlu berbicara pada diri Anda sendiri. Perlu untuk menarik diri Anda dari, dari apa ya, boleh dibilang keribetan sekitaran Anda. Dalam konteks apakah untuk istirahat, apakah untuk menghiling, apakah untuk menghindari sesuatu. Menarik diri untuk apa lagi ya, tidak terlibat, tidak terlalu banyak terlibat dalam sesuatu, situasi, dalam sebuah situasi, apakah semacam itu. Perlu untuk menarik diri, untuk apapun gunanya. Atau, sekalian, menarik diri dari melihat sosial media, kah? Mencari ketenangan diri, ini pesan mungkin untuk beberapa dari Anda yang perlu Anda lakukan tujuh hari ke depan. Fokuslah terhadap kesehatan diri Anda sendiri, apakah juga semacam itu. Masukkan lainnya, fokus kepada pekerjaan Anda sendiri, pada kesehatan mental atau fisik Anda sendiri. Apakah semacam itu. Apalagi kah? Kita akan coba lihat sedikit lebih. Beberapa dari Anda berada di ruang konflik, jangan terlalu masuk di ranah itu. Jika bisa menghindar, menghindar saja. Atau masukan lainnya adalah, hindari, sebagai pembuat konflik. Apakah semacam itu, sorry to say. Di sini adalah sebuah perkembangan. Untuk beberapa dari Anda, perlu menarik diri, membuat jarak sejenak dari apapun, untuk melihat atau mengevaluasi sebuah perkembangan. Masukan untuk Anda lainnya. Beberapa dari Anda, menarik diri, untuk menghiling diri Anda. Masukkan-masukan untuk Anda. Ya, entah apapun di sini untuk live Anda. Ya, kadang mungkin jika sebagai contoh, melihat sosial media bisa membuat diri kita tidak nyaman. Mungkin perlu mempaus diri Anda sejenak dari sosial media, semacam itukah. Baiklah. Kita berpindah untuk Asmara Single. Beberapa dari Anda, mungkin di sini, lebih mengatakan, untuk tujuh hari ke depan, tidak perlu terlalu memikirkan cinta-cintaan dahulu. Tidak perlu takut dengan, entah kenapa tidak mendapatkan, pun tidak juga kunjung mendapatkan pasangan, misalnya. Tidak kunjung juga bertemu dengan seseorang, dalam konteks cinta, misalnya. Ini lebih mengatakan, untuk tujuh hari ke depan, lebih baik Anda berfokus kepada diri Anda. Apakah kesehatan Anda, mental Anda, situasi Anda, hati Anda, pekerjaan Anda, fokuslah dahulu apapun itu di luar cinta. Masukkan untuk Anda. Oke. Dan mungkin untuk beberapa dari Anda, yang mungkin sudah menentukan langkah Anda, di sini saya rasa hanya akan terfokus kepada jalan Anda, yaitu urusan pekerjaan Anda saja, atau pengembangan diri Anda saja. Semakin mengembangkan kreativitas diri Anda saja. Tampaknya semasa itu, jika sudah menemukan, sudah memantapkan hati untuk tidak memikirkan cinta-cintaan, maka Anda akan ke arah sana. Tapi jika beberapa dari Anda masih ada yang mungkin memikirkan cinta-cintaan, seperti yang tadi saya sampaikan, sebaiknya untuk tujuh hari ke depan, lebih terfokus kepada diri Anda sendiri saja dahulu. Cinta-cintaan urusan nanti. Oke. Masukkan untuk Anda. Baiklah. Kita berpindah untuk asmara berpasangan. Beberapa dari Anda mungkin yang bermasalah dalam hubungan Anda, di mana mungkin sedang-sedang. Masalah yang ringan-ringan levelnya. Tidak hingga mungkin yang, ya, Runcing-runcing saya rasa di sini yang terserap adalah mungkin masalah yang tidak terlalu berat. Karena Six of Cups Kerujukan kembali, kedamaian kembali, masih sangat besar terbuka, masih sangat besar bisa terjadi, jika kedua belah pihak masih menginginkannya tentunya. Membuka lembaran baru dengan orang yang sama, memperbaiki janji-janji. Memperbaharui janji. Memperbaiki mencairkan suasana. Mengalah. Menurunkan ego. Intinya adalah melakukan perubahan yang positif dengan niat bersama. Besar kemungkinan terjadi kerujukan dan kedamaian kembali untuk kalian-kalian yang bermasalah. Oke. Tapi jika memang sudah situasinya runcing dan sulit mungkin untuk diperbaiki, the word bisa mengatakan sebagai kartu tersendiri. Tutup buku saja, buka lembaran baru. So, entah yang mana situasi Anda. Dan itu semua sebagai masukan untuk Anda. Ya, mukaanlah saja, tutup buku, buka lembaran baru dengan orang yang baru. Jika masih ingin bersama, melakukan perbaikan, bisa terjadi kerujukan. Semacam itu. Untuk sekalian Anda dengan segala status Anda di sini. Oke. Dan untuk Anda yang baik-baik saja, saya rasa di sini banyak hal akan kalian lakukan bersama. Pernikahan bisa terjadi untuk beberapa dari kalian yang sudah memang matang di sana untuk melangsungkan acara bahagia tersebut. Ya, bisa terjadi. Dari yang mungkin tunangan, kemudian menikah, berpindah status naik kelas, hubungan naik kelas menjadi pasangan suami istri. Membuka lembaran baru dalam hidup menjadi pasangan suami istri. Terealisasi dengan baik untuk Anda yang baik-baik saja situasinya, is kongratulation. Cukup stabil dan cukup baik untuk tujuh hari ke depan. Oke. Banyak hal dilakukan bersama, apapun itu. Ya. Dan untuk masukkan untuk beberapa dari Anda, jaga baik-baik. Jika memang Anda harmonis, jaga baik-baik keharmonisan Anda. Karena tampaknya di sini untuk beberapa dari Anda, pasangan harmonis, ada orang-orang yang tidak terlalu menyukai keharmonisan hubungan Anda. Mungkin mencari celah untuk mengacaukan hubungan kalian. Maka jaga baik-baik hubungan harmonis Anda. Oke. Jika ada masukan, gosip, isu, kunyah dahulu. Baiklah. Kita berpindah untuk urusan rezeki Anda. Ada Knight of Sword dan Egg of Pentacle. Di sini tampaknya Anda diharapkan untuk belajar lebih. Menguasai apa yang ada di hadapan Anda. Tugas Anda, bidang Anda, tanggung jawab Anda. Ya. Kemampuan dalam hal skill, kebisaan, atau kemampuan dalam hal komunikasi. Dua hal ini yang tampaknya menjadi sorotan dan itu perlu Anda kembangkan untuk tujuh hari ke depan untuk urusan keuangan, bisnis, dan karir Anda. Di sana yang saya tangkap tidak terbaca mengenai penurunan, perbaikan keuangan, dan lain semacamnya itu tidak. Ini lebih ke arah masukan untuk di mana Anda perlu mengembangkan bakat, kemampuan, cara berkomunikasi, perbaikan untuk promosi, apakah semacam itu. Oke. Walau Anda bersituasi baik-baik saja, tidak ada salahnya untuk tetap belajar mengembangkan diri dan lain semacamnya. Ya, itu yang saya tangkap dan perasaan untuk Anda. Baiklah. Kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta. Sementara saya mencapai kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Jawaban untuk pertanyaan pribadi Anda dari Deck Angel Lansworth Get More Information. Cari informasi lebih, cari lebih, gali lebih, belajar lebih. Sebagai jawaban pesan semesta merupakan jawaban pribadi untuk pertanyaan pribadi Anda. Oke, harap sesuaikan dengan yang dimaksudkan. Kita berpindah untuk angka. Jika jawaban Anda berbentuk angka, angka depan, belakang, kode-kode poska, kota surat, kandaraan, tanggal tahun, kelahiran, bulan, kelahiran, tanggal tahun, bulan, baik, apakah sebagainya itu, penjumlahan, ukuran pakaian mungkin, beberapa pakaian import menggunakan angka untuk ukurannya. Baiklah. 95, 88, 1, 89, 23, 93, 17, 26, 39, 18, 42, ada huruf R, baiklah, 55, 7, so, angel number Anda, 88, 55, ya, dan, kita berpindah untuk huruf, jika jawaban Anda berbentuk huruf, dan ini adalah salah satunya, so, nama lah, tengah, nama belakang, nama panggung, panggilan sayang, singkatan, perkuliahan, tempat asal, tempat tujuan, kata benda, pengganti kata benda, inisial-inisial apapun, di mana jawaban untuk Anda diwakili oleh huruf. R, T, N, W, Z, G, S, X, G, kita berpindah untuk sodiak, jika jawaban Anda berbentuk sodiak, di sini juga terdapat sodiak orang baik, yang akan hadir dalam kehidupan Anda untuk tujuan di depan, membawa kabar baik, berjeki, prospek mungkin, jika itu yang Anda maksudkan, intinya adalah yang baik-baik, hadiah mungkin, dan yang dobel-dobel, energinya lebih kuat dari yang lainnya, Baiklah. Siapa saja mereka jawaban ini bisa berdiri sendiri atau mungkin bisa Anda kombinasikan dengan jawaban lainnya? Ini adalah sodiak sebagai jawaban untuk Anda. Aries, Virgo, Leo, Aries, Virgo, Libra, Aries, Virgo, Leo, Libra. Ini adalah sodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda tujuh hari ke depan. Leo, Pisces, Aries, Virgo, Pisces, Aquarius, Saktarius. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.